Pembangunan Stadion Utama Sport Center Sumut Rampung sebelum pembukaan PON 2024 Pembangunan Stadion Utama Sport Center Sumatera Utara, direncanakan dimulai pada September tahun 2023. Pembangunannya memakan waktu 12 bulan. Pada September tahun 2024, Stadion Utama Sport Center Sumut sudah rampung. Dari jadwal itu, berarti selesainya pembangunan stadion itu bersamaan dengan pembukaan PON AC Sumut 2024 pada tanggal 8 September. Namun penyelesaian pembangunannya akan diupayakan sebelum tanggal 8 September tahun 2024. Sehingga nantinya Stadion yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Sumut itu sudah dapat digunakan untuk PON Sumut. Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan progres penyiapan proyek Stadion Utama Sumut di Hotel Four Point, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Medan, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. September terlalu dekat dengan pembukaan PON. PON dibuka tanggal 8 September Stadion kita juga targetnya September. Kita harus bekerja lebih keras karena itu kita koordinasi dengan Kementerian PUPR agar bisa mempercepat ini. Tetapi juga tertib administrasi, kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut, Baharudin Siagian pada rapat itu. Karena itu, Kaya Bahar, Pemprov Sumut terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mendorong percepatan pembangunan Stadion Utama itu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dokumen administrasi hampir seluruhnya sudah selesai, saat ini tinggal amdal dan itu pun sedang berproses. Kita ingin ini sesegera mungkin selesai sehingga sebelum PON Stadion kita sudah rampung, kata Bahar. Direktur Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR, Meike Kencanaulan Martawi Jaja, mengatakan semua pihak telah bekerja keras untuk merampungkan Stadion Utama Sports Center Sumut. Walau begitu, dia tidak ingin ada kesalahan administrasi dalam proyek pembangunan Stadion ini. Kita semua ingin Stadion Kebanggaan Sumut ini cepat selesai, semua bekerja keras untuk menyelesaikan Stadion Utama Sumut, tetapi tentu harus sesuai dengan administrasi yang berlaku, kita semua berupaya untuk menyelesaikannya lebih cepat dari target, kata Meike saat rapat. Sebelumnya, Kementerian PUPR dan Pemprov Sumut juga sudah melakukan konsultasi publik studi pendahuluan proyek KPBU Stadion Utama Pemprov Sumut di tempat dan hari yang sama. Rapat itu dihadiri Direktur Perencana Ahli Madya Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bapenas, Astu Gagono Kendarto, Kepala BPKAD Sumut, Ismaik Sinaga dan Kadis PUPR, Bambang Pardede. Hadir juga jajaran Kementerian ATR BPN dan Kementerian PUPR secara virtual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!